Hari ketiga larangan mudik masih diringi banyaknya warga yang nekat pulang kampung. Sebagian berdalih tidak tahu jika mudik dilarang, sementara lainnya mengaku terpaksa mudik karena kehilangan pekerjaan di Ibu Kota. Di hari ketiga pemberlakuan larangan mudik, masih ada pemudik terekam melintas dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Siang tadi pemudik yang diduga lolos dari pos penyekatan di Ibu Kota ini diperiksa di pos pemeriksaan Ciperna Cirebon. Mereka harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta pendataan. Warga mengaku nekat pulang kampung karena kehilangan pekerjaan di Ibu Kota. Sementara sebagai antisipasi, polisi menyiagakan ambulans di posko. Sudah dua minggu di sana libur, Pak. Begitu, jadi tidak ada memasukannya. Jadi berantar selama sampai lebaran kan tak mau menjaga panjang juga. Di berantar keundur dari mobil, kemudian diperiksa suhu tubuhnya oleh tim kesehatan dari pusenus beber. Setelah itu memberikan sembuhan. Sementara di ruas pantura Purwakarta, Karawang, lalu lintas terpantau ramai oleh pemudik yang berkendara sepeda motor. Warga mengaku berangkat dari Jakarta pada dini hari untuk menghindari pos penyekatan. Di lokasi terpisah, polisi menggelar pemeriksaan ketat kendaraan yang melintas di gerbang tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Yang tadi, ada 25 kendaraan berisi pemudik diminta putar balik untuk kembali ke tempat asal. Beberapa orang penumpang pun terpaksa diturunkan dari kendaraan umum yang hendak menuju kota-kota di selatan Jawa Barat. Sejak pemberlakuan larangan mudik, Polresta Bandung mengklaim ada 160 hingga 200 kendaraan pemudik diminta kembali ke tempat asal. Penyekatan serta pembatasan kendaraan juga dilakukan Polda Bantan di gerbang tol Merak Bantan dini hari tadi. Polisi pun harus meminta warga pemudik untuk putar balik ke tempat asal. Sementara warga berdali tidak tahu mudik dilarang, sehingga tetap melintas. Di Tlantas, Polda Bantan mencatat hingga pagi tadi ada 443 kendaraan yang diminta kembali. Sebagian besar kendaraan berisi warga asal wilayah Jabodetabek yang hendak menyeberang melalui pelabuhan Merak. Tim Liputan, Trans 7